Mas, kita jalan-jalan ke Keduh hari ini, Mas. Sampai kita. Ini gang ini. Ini jalan tembus ya? Iya, ini kan jalan raya Keduhnya sana. Manggung, Keduh. Aduh, kita dapat sambutan nih. Ada orang jemur jagung. Iya, karena ini memang ada di area pemukiman warga. Jadi ini jalan carian. Nah, tempatnya kita sudah ada di depan. Apa ini, Pak? Aulia Hijab House. S 2020. Berdirinya? 2020. Masih fresh banget. Tapi kelihatannya kalau info-infonya itu sudah pernah ada. Terus vakum. Oh gitu? Sudah lagi. Ini bikin penasaran nih. Kayaknya kita harus tanya langsung nih. Tapi sampingnya dari hijab, lihat. Sampingnya dari hijab. Kuliner. Kuliner. Urusan perut ini. Yaudah, kita cari ownernya. Pak Chris, sudah janjian? Ini kalau pemirsa sedi dikasih bocoran nih. Keduh susu di sini. Keduh susu. Masih ada tulisan open tuh. Nah, masih ada tulisan open. Ada keluar baik buat kita. Kita langsung konfirmasi sama yang punya ya. Tentang kulinernya dan tentang hijabnya seperti apa. Siap. Kita langsung ke dalam. Asun. Mas Hendry, sini dulu. Apa kabar? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ada. Ini kok sambutannya nuansa-nuansa Jawa gini? Ini harus malas pantun gak nih? Mau gak pindahin tuh. Palang pintu. Gimana terjun. Ini mau silatoh rohem sekalian lihat-liat lah. Mau, mau, mau. Perkembangan Mas Hendry terkini. Aduh. Keluarga seperti apa. Sudah lama gak update. Sudah lama gak update. Mau kemampu jumlah sapi. Biasanya kan suka itu gambar anak-anak TK lagi apa gitu. Sudah lama gak update. Pandemi upload sekarang sudah hampir selama pandemi itu. Pandemi? Gak ada, belum ada kunjungan lagi. Kemudian kami fokus ke puliner. Yang dikau. Kunjungannya belum ada lagi. Karena memang dari sekolah-sekolahan juga belum ada yang full latar muka. Ya iya, jadi masih giliran. Iya, jadi belum. Sampun Pak. Oke, yuk. Masuk-masuk boleh ya Mas? Ya. Ya, terima kasih. Tapi, Tapi kalau Kita juga pengen kepo ini. Pengen kepo soal jilbabnya. Iya. Kita enaknya ngobrol jilbab dulu baru ngobrol ini. Ini nanti kita lakukan berolosan. Iya. Nah ini Jadi, kita langsung masuk ke dalam. Di dalam sudah ada istri. Ada, iya. Dia komandan jilbabnya. Saya komandan. Kuliner-kulinernya ya. Ini rumput kenapa sampai dalam rumah. Sekarang dingin. Kalau yang tempat makan gak. Aduh. Lihat di hijabnya dingin. Ini khusus. Ibu-ibu jadi harus nyamat. Harus nyamat. Jadi harus nyamat. Biar bertahmilihnya. Oke. Tapi bapak-bapak cowok boleh masuk? Ada. Padahal cuma jualan sarong aja. Oh, jualan sarong. Yang lain. Kalau nganterin, nganterin istrinya. Iya. Nganterin anaknya. Saya belum pernah sih soalnya. Nganterin istri, anak, calon istri. Calon istri. Si penunggunya bisa di sana. Penung. Penung. Berarti ini besok saya bisa bawa calon mertua ke sini. Gitu kan? Tapi menantunya, eh anaknya ada tuh. Iya ada. Ada, anaknya mertuanya tuh. Bang, 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 bang. Wah ini, mana ini Mbak Lia nyanyi. Mbak Lia. Assalamualaikum Mbak Lia. Oh, itu lagi di sana. Nggak berhubungan-hubungan nih Mbak Lia ya. Oh, Mbak. Sambil Mbak Lia inilah. Nanti kalau ada tamu bolehlah dikat. Silahkan Mbak, Mbak Lia. Kok jadi kita yang bersilakan? Mbak Lia sebelah sana ya. Oh, Mbak. Sebelah-belah. Sini deh. Yang warnanya paling beda. Tadi info-info dari Mas Hendry. Baru-baru-baru di depan. Di depan, di dalam ada hijab juga gitu. Tapi yang mungkin bukan Mas Hendry ya. Iya, bosnya. Bosnya katanya. Nah, berapa lama ini Mbak? Kalau ribbon-nya sendiri, 2020 bus. Baru-baru-baru. Rasanya kita jadi minder. Kalau Andra, backbone. Ini ribon. Iya, ribon. Kalau itu apa namanya? Shopee, abon. Sudah-sudah, terus Mbak? Oke. Iya, ini buka lagi Maret 2020. Jadi memang sempat vakum 4 tahunan lah. Berarti aktunya aktu pandemi ini? Iya, betul. Jadi dulu pernah buka. Buka ya 2008 sampai 2016. Terus ya. Lokasinya sama? 4 tahun. Dulu ya sama. Di sini? Iya, sama. Sama, iya. Teman produk yang dijual waktu itu dan sekarang berbeda? Iya, berbeda. Kalau dulu masih ngambil gitu kan. Semuanya hampir 100% itu masih ngambil. Terus masih ngambil di Jakarta, di Tanah Abang gitu. Ya, kalau yang sekarang sudah mulai sedikit-sedikit ada produksi sendiri gitu. Produksi sendiri itu berarti dimerikan sendiri ya? Iya, mulai dari kita milih kain, terus kita maklim ke penjahit, kita pakai brand sendiri gitu. Tadi kami baca itu di Plank ada Sirlo dan AR. Iya, Sirlo dan AR. Iya, bener. AR itu apa? AR itu ini, ini sial. Oh, ini sial. Iya, ini sial. Jadi nama disamarkan? Betul, iya. Biar lebih pendek terus gampang diinget gitu. Kalau Sirlo artinya? Sirlo itu yang bikin samsaya sebenarnya. Nama merek itu? Iya, dan... Atau misalnya Mas Hendry, Sirlo? Enggak, itu tuh sebenarnya ini sih kata-kata bahasa Jawa gitu. Aku ngesir lo, gitu. Wih, dalam ya? Pantesan tadi Mas Hendry menyebut kita dalam bahasa Jawa ya? Iya, ya. Karena sudah mengarah-ngarah ngesir lo. Iya, betul, iya. Itu biar lebih pendek lebih simple gitu. Terus yang ada di display ini apa? Ragamnya apa aja nih, Pak? Kita mulai dari segi 4, pas minang gitu. Karena kalau mau semuanya yang langsung ngesir, itu kan masih belum bisa di sini gitu. Pasarnya masih? Iya, kita masih tetap ngikutin pasar, cuman ada beberapa item yang dulu jual sekarang enggak gitu. Contohnya kayak celana lodging, terus celana jeans, gitu-gitu. Semua yang berbentuk celana kita memang sudah enggak ada. Terus untuk atasan-atasan yang agak pendek, itu juga kita sudah enggak ada gitu. Itu produk yang dijual hijrah, itu mengikuti yang punya hijrah. Betul, iya. Iya, betul, kan? 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 Berarti kalau ini dengan adanya supplier yang sudah tidak ngirim lagi, terus akhirnya punya merk sendiri itu berarti punya dampak positif dong, ya? Atau gimana itu? Iya, dulu tuh pernah kita tuh punya item ter-best seller itu namanya, sebenarnya dia tuh inner gitu, cuman kita nyebutnya tuh jebol gitu. Karena kan kayak ada sanggul buatannya itu kan, jadi kalau yang dapetnya pendek itu tetap bisa kelihatan baguslah kalau dipakain gitu. Nah, pas udah udah tahu, ternyata enggak boleh yaudah, padahal waktu itu sebulan kita bisa jual 2.000 peaches. Wih! Itu dan itu lumayan berdampak banget gitu. Tapi ya namanya udah pilihan kan, pasti ada ininya lah, ada orang-orang yang lainnya. Iya, betul, ada. Itu berarti di edisi pertama dulu ya, tahun 2000-an awal itu ya? Iya, iya. Itu waktu itu namanya apa tokonya? Itu masih sama, pakai nama Alya juga masih sama. Terus ini mbak, kan berarti ada proses hijrah gitu ya? Iya. Itu apa yang mbak, momentum apa sih? Melatar belakang, kenapa kok? Terus tiba-tiba muncul hijrah gitu? Waktu itu kan kita di Magelang, di Magelang gitu dari tahun 2009 gitu. Terus 2000 berapa ya, saya lupa itu ibu mulai sakit gitu. Otomatis kan ibu mertua gitu. Otomatis kan mengurangi mobilitas kita kan, karena waktu itu harus di Sarjito sekian bulan kayak gitu. Terus yang kedua, biasalah klise ke Jeklong hutang gitu, dulu. Kalau dulu kan masih sukanya pakai kartu kredit gitu-gitu kan, bisa buat bulan kayak gitu. Ternyata, waktu itu pas perjalanan ke Jogja, nggak sengaja itu nyampol ini loh, eh, apa, radio. Waktu itu radio Salatiga, kalau nggak salah namanya Muda Rasunah kan masih inget. Nah itu waktu itu, tiba-tiba isi kajiannya itu membahas itu gitu. Tidak asal, ya mau amalah lah gitu, yang bener tuh kayak gini gitu. Ternyata, dari situ, yang pertama kesan tuh suami, saya belum. Terus, lama-lama-lama, apa sih yang bener tuh apa gitu kan. Ternyata kalau wanita tuh harusnya kayaknya yang begini gitu. Habis itu, terus tambah tertarik, tambah tertarik, singkat berita. Kita datanglah ke sebuah kajian gitu waktu itu. Di lokasi mana itu? Di Jogja. Karena dulu di Temanggung belum kayak gini, mas. Info-info kajian tuh belum seramai inilah gitu. Ketanya kan masih di Jogja gitu. Terus kita kesana waktu itu di Masjidu GM. Nah itu mulai kesentih lah di situ. Tentang biru walitan. Dulu kan angan-angan saya kan pengennya kalau habis muka, pengennya kan sendiri ya. Rumah sendiri gitu loh. Entah kontrak, entah apalah. Pokoknya independen terus. Tentang biru lah. Itu kayaknya jadi keinginan semua orang ya Pak. Pasti lah. Pasti lah. Pasti. Apalagi wanita tuh pasti kayak gitu kan. Oh pria juga Mbak. Oh gitu ya. Ya jadi itu terus lama-lama ikut kajian. Terus jadi kayak suami juga dikit-dikit ngasih tahu meskipun ngasih tahunya lewat video Ustadz gitu kan. Karena mungkin kalau ngasih tahunya mungkin kadang iyalah kadang masih di debat atau masih gimana gitu kan. Dulu masih saya sendiri masih fakir ilmu dulu. Jadi ya itu nasihatnya lewat video Ustadz. Paling aman sih gitu ya Mbak. Gitu ya. Paling kesesif dan paling aman mungkin. Ser-seran. Iya. Untuk menghindari perdebatan. Iya. Nah dari situ mulailah 2015 waktu itu kita pas ngepasin kita pas berangkat gitu. Nah di Minah itu waktu itu mulai ada inilah ada apa ya kayak dilema gitu loh Pak. Kayak dilema gitu. Ini kita tuh bener nggak ya jalannya tuh bener apa nggak gitu. Terus lihat dan Kodarullah waktu itu tuh Haji 2015 tuh banyak kejadian kan keren jatuh. Ada tragedi di apa namanya di Minah waktu Lomborja Maret itu kan banyak banget yang meninggal gitu. Nah waktu itu tuh kayak ini kayak kematian tuh di depan mata gitu. Terus waktu itu kita siap apa ya kayak gitu. Terus pas di Minah itu sama ada kajian Ustadz pembimbing kita waktu itu namanya Pak Mutasin. Itu di Madinah beliau bilang banyak manusia itu yang disorientasi gitu. Jadi dia tuh diciptakan dapet tugasnya tuh apa dari Allah tapi dengan apa yang dia kerjakan sama golnya dia di dunia tuh sering nggak nyambung gitu. Nah itu desorientasi nya disitu. Antara lainnya itu. Bidur malitan gitu gitu. Oh ternyata ya nggak semua apa nggak semua angan-angan tuh bisa bisa kita dapet gitu. Ternyata ada takdir lain yang nggak bisa di apa yang nggak bisa dicontoh gitu loh dari temen-temen misalkan saya lihat temen-temen saya. Ternyata lah enak ya abis nikah nanti diajak suami keluar kota kayak gitu. Jauh dari saudara semuanya orang baru kayak gitu-gitu kan. Tapi ternyata takdirnya berbeda gitu. Nah dari situ belajar ini sih. Kalau momentum Birol Waliden yang beberapa kali terjadi gitu di mbak selain urusan rumah harus mandiri pindah rumah nggak jadi itu tuh apa? Sehingga kalau kata-kata Birol Waliden sudah diulang 5 kali nggak salah? Iya. Hal apa itu? Hal apa? Apa ya? Jadi saya kan ditinggal bapak itu kan dulu masih kecil gitu. Pas rumah SD saya udah nggak ada bapak. Ibu saya sendiri dan adik saya dua. Waktu itu belum sekolah gitu. Nah dari situ tuh begitu apa? Begitu hidup sama mertua kemudian kan saya dapet bapak baru gitu. Nah itu kayak kenangan-kenangan dulu tuh kayak apa gitu. Kayak muncul lagi gitu. Wah ternyata ya mungkin ini Allah maksudnya bapak saya diambil cepet. Ternyata saya juga dapetnya bapak yang baik gitu kan. Ya meskipun namanya hidup satu apa pasti ada gesekan ya nggak mungkin enggak gitu. Tapi ya Alhamdulillah sih selama ini masih bisa diatasi. Sementara kan kalau dari saudara dari temen itu kan cerita-ceritanya kan kalau ikut mertua kan. Yes kayak gitulah. Ada yang nggak senang. Kayak belakang dunia gitu. Belakang dunia gitu. Ternyata nggak semua cerita itu bener gitu. Jadi tinggal kita nyeting motivasi aja kayak yang dibilang Ustadz Subhan Bawajir itu ya. Kalau mau berdakti itu tanpa syarat gitu. Nah itu yang berarti di situ. Yang paling berarti di situ. Tanpa syaratnya itu. Dan bukan lagi menganggap sebagai orang tua. Tapi memang orang tua kan. Jadi pasatnya tidak menganggap lagi gitu kata-katanya gitu. Iya betul itu. Iya terus menubah motivasi dari. Kan kadang di Jawa itu masih berlaku anak yang deket bau X tapi yang jauh dari wangi gitu kan. Itu kan masih berlaku gitu. Dan memang memang seperti itu gitu. Nah itu gimana caranya kita merubah. Merubah motivasi di dalam hati itu itu. Yes pokoknya memang ini tuh atas perintah Allah bukan karena sekedar. Sekedar ya memang wangi mbak bani wang tua gitu loh. Nah itu yang agak susah itu. Terus apa namanya dari pribadi dan keluarga mungkin ada nggak perubahan atau perbedaan yang dirasakan sebelum hijrah dengan yang saat ini sudah berhijrah gitu? Ada. Dulu waktu belum hijrah biasa lah. Cek cok tuh kayak hampir makanan sehari-hari ya. Beda aja gitu loh. Pendapat tuh beda terus gitu. Itu masih dari nggak di ruangan ini? Iya. Ini nggak ada CCTV kan? Jadi kita cek cok ke orang-orang. Gitu lah. Jadi sempet cek apa ya. Debat itu sering gitu. Ya hampir makanan sehari-hari lah dalam hal apapun. Entah anak, entah usaha gitu. Kebetulan kan dua usaha ini kita bareng-bareng gitu. Cuman suami saya lebih ke kayak di belakang layar gitu kan. Kan nggak mungkin suami saya mau stay di depan kalau bisnisnya hijab kan nggak mungkin gitu lah. Jadi suami saya lebih ke kayak konseptor gitu mungkin ya. Gitu lah. Untuk toko hijabnya ya? Iya. Kalau untuk kulinernya beliau yang gawangi. Iya gitu. Tapi ya hampir sama karena yang beliau kan juga nggak mungkin di dapur kan. Gitu. Jadi cuman konsepnya ini nanti gimana-gimana gitu. Lebih ke marketing kayak gitu. Jadi kelihatannya tapi akhir-akhir kalau dulu yang tadi dibilang cek cok tau. Kalau ngeliat masanya dulu kayaknya. Oh iya ya. Berarti yang jadi gurikulum utama hijrahnya itu Birul Walidah ini itu? Iya. Dan disitu ternyata kayak rezeki yang tadinya ya nggak kepalanya. Maksudnya ternyata memang benar janji Allah kalau kita taat sama Allah itu bakal dapet rezeki dari orang yang tidak disangka gitu. Memang betul gitu. Iya. Terus berarti itu sudah yang tadinya kayak cek cok kayak urusan-urusan apa jadi masalah itu berarti sudah tereliminasi sendiri? Iya. Lebih. Atau masih ada sedikit-sedikit? Ya itu pasti lah yang nggak mungkin nggak dalam rumah tangga kan nggak mungkin sama sekali nggak ada. Cuman lebih bisa ini sih. Lebih bisa satu visi satu misi sekarang gitu. Ya habis-habis istra itulah. Kalau dulu kan nggak gitu. Jadi kayak nyambung itu kayak ya belum lama lah gitu. Kalau sekarang misalkan kayak anak kemarin kan habis masuk SMP itu mau diadain kemana itu kita langsung sejalan gitu. Oh yaudahlah ini aja ya gitu. Kebanyakan kan dari teman-teman saya bapaknya pengennya kemana, ibunya pengennya kemana gitu. Kayak punya kepentingan masing-masing gitu loh. Kalau sekarang yang saya rasa sama suami nggak kayak udah. Oh yaudahlah ini kita bareng-bareng. Kita goalnya kemana dulu nih gitu. Kita lebih kerucetkan lagi goalnya kemana dulu gitu. Kenal mas Hendri itu saat dugal-dugalnya dia ya? Hmm.. Peralian mungkin ya. Oh lumayan lah. Pas nakalnya sih udah mungkin nggak perminut kali. Pas peralian ya. Kalau ini kan juga obrolan kita ini emang terbatas waktu ya mbak ya. Karena durasi dari tayangan ini. Sebenarnya pengen banget yang ditanyain mas Hendri. Iya sampai bahas kenakalannya mas Hendri. Iya itu paling penting itu kenakalannya mas Hendri. Itu kayak apa gitu. Perlu saya tiru apa. Iya iya. Padahal kan ujung-ujungnya kan dicerah itu kan yang menurut poinnya gitu kan. Iya. Nah gitu. Ya. Anggap saja ginilah. Namanya juga. Ini akhir kan menjadi sub. Yang terlihat ini adalah usaha-usaha ini ya mbak ya. Iya. Bentuk-bentuk usaha pekerjaan-pekerjaan ini. Dan ini pun pasti juga ada masa-masa jatuh bangun ya mbak ya. Pasti ya. Tidak ada yang lurus lancar aja. Tidak ada masa-masa yang krisis juga. Naik lagi. Ya pasti. Naik turun naik turun naik turun gitu. Pasti. Halnya tadi ketika mbak sudah hijrah. Itu juga ada godaan-godaan itu. Mungkin ada mungkin ya. Pasti lah. Ya aku kan balik mora ya. Aku meter sopora gitu. Pasti itu pasti ya. Iya gitu. Jadi ini sudah mendekati. Kesimpulan. Ini pertemuan lah. Semoga disimpulkan lah. Oke. Jadi. Saya pernah membaca sebuah kalimat yang sangat menarik menurut saya ya. Siapa yang ingin diberlakukan seperti seorang raja. Tidak hanya ia memperlakukan kedua orang tuanya seperti raja. Nah dari kisah beliau ini kita mengambil banyak kesimpulan. Eh bukan kesimpulan. Mengambil banyak hikmah ya tentunya. Diantaranya yang paling penting adalah tentang Birul Walidain. Bagaimana kemudian itu membuka pintu keriduan Allah itu dengan cara atau akses keriduan dari kedua orang tua. Kita kelihatannya seperti merepotkan diri untuk berwakti kepada kedua orang tua. Tapi tanpa kita sadari ternyata itu yang menjadi pemantik kemudahan-kemudahan untuk kita di kemudian hari begitu. Entah di usaha, kemudian tadi kerukunan keluarga, harmonisasi, frekuensi pikiran dan yang lain sebagainya. Kurang lebih begitu. Mas makasih ya itu nasihatnya. Kayaknya gitu dulu lah. Eh ya mas kita akhiri gitu. Mbak terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi kalau kami pas melipir keluar gak ketemu Mas Hendry itu salamkan aja. Oh iya, insya Allah. Sudah diundangkan waktu dibuatkan pintu atas penjalan ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kontribusi juga untuk para pemirsa dari inspirasi yang telah jenengan sekeluarga sampaikan. Siap diundang menjadi motivator? Gitu ya, terima kasih banyak Mbak. Sama-sama Mbak. Kita hamit Mas. Kita hamit. Terima kasih. Terpunjang ke sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.